Di video kali ini aku akan tandingkan 2 airfryer low water laris di Shopee Inilah dia, Meco Airfryer vs Mito Airfryer Ada 7 hal yang akan aku tandingkan disini Yaitu dari segi desain, build quality, ukuran, daya listrik, fitur, kecepatan dan hasil masak dan juga dari segi harga Kira-kira siapakah pemenangnya? Langsung saja kita simak videonya Oke sebelum kita tandingkan, kita unboxing dulu untuk Airfryer Meco Di dalam box ada box juga, Airfryer Meco dilengkapi dengan 2 box Oke bagian atas pertama-tama kita mendapatkan tatakan teflon, ini warnanya hitam, lapisannya teflon Lalu yang kedua kita mendapatkan kartu garansi, buku petunjuk, resep masakan dan juga 4 karet pengganjal teflon Nah untuk buku memasaknya seperti ini, banyak banget resep-resep masakan yang bisa dimasak dengan Airfryer Meco ini Kita buka di dalamnya, kita dapat hadiah nih, hadiahnya ada iunyu banget ini, ada capitan warna kuning kesukaan aku ini Lalu ada kuas warna pink, ini juga kesukaan aku banget Dan yang paling aku suka adalah sarung tangan warna hijau kue klepon yang gak muat di tanganku Dan terakhir adalah yang paling ditunggu-tunggu Meco Airfryer Ini kalau dari pegangannya sih terlihat kokoh nih Nah ketika dibuka ini kok susah banget, ternyata masih belum dilepas ini untuk slotipnya Nah inilah dia seluruh kenampakan dari isi di dalamnya Jadi Meco Airfryer model NX-02 DX 90% less fat Lalu dia juga Design Talent Award 2020 Lalu ada Turbo Cycle Touchscreen Dengan 650W 4,5L Nah kalau dibandingkan dengan Mito ya Mito tadi gak dapat bonus-bonus yang unyu-unyu tadi Selanjutnya kita instalasi ya Kita buka dulu slotip pengamannya Lalu kita buka untuk wadah airfryernya Nah disini terlihat gambar-gambar makanan yang enak-enak ini Lalu kita cek sound dulu untuk bagian dalamnya ini Kelihatan dari suaranya ya Lapisan-lapisannya dan juga ketebalannya Oke setelah itu kita pasangkan teflonnya Kita cuci bersih Lalu kita siap tandingkan dengan Mito Airfryer Nah inilah kenampakan dari segi desain Dari Meco dan juga Mito Ini kalau disandingkan ini keduanya ini secara besar Hampir sama nih Cuman lebih besar Meko nih Karena di tengahnya si Meco ini tidak slim kayak Mito Nah kalau dari samping ini kelihatan banget ya Kalau si Meco ini lebih besar daripada Mito Ini kaitannya sama liter kapasitasnya nanti ya Antara Meco dan Mito Nah secara kenampakan depan si Meco ini terlihat lebih elegan ya Karena ada warna emas di gagangnya Dan juga lapisan emas melingkar di tombolnya Sedangkan si Mito ini terlihat tampilannya lebih ke simple ya Simplicity ya Dengan tombol-tombol yang disembunyikan di dalam layar panel Dan juga warnanya yang putih polos Terlihat di bagian depan hanya ada panel yang tanpa border kotak hitam Semakin mempertegas kesan simplicity-nya Nah di bagian belakang terlihat di Meco ini lubang anginnya lebih kecil daripada yang di Mito Selain itu di Meco tidak ada pegangan yang sekaligus untuk ngeroll kabel seperti kayak di Mito itu Nah dari penjelasanku tadi Gimana nih menurut teman-teman Suka yang mana nih Suka yang elegan ada emas-emasnya kayak Meco itu Atau suka yang simplicity yang kayak di Mito Dibalikan lagi ke selera teman-teman ya Kalau aku sih milih yang Meco ya Kayaknya lebih elegan aja lebih mewah gitu kesannya Oke di pertandingan desain ini Aku kasih Meco nilai 9 dan Mito nilainya 8 Oke dari segi bahan tersebut dari plastik keduanya Kalau kita lihat dari depannya Suara Sama Sama depannya lebih merdu yang Mito Secara Mungkin terkait jarak sama loyangnya nih Ditutup Kalau Meco, Meco nggak bisa Kalau Mito bisa Oke inilah perbandingan Oke kalau kita lihat lapisan dalamnya Ini adalah salah satu pertimbangan yang cukup penting juga nih Yang Meco ini kita pakainya teflon beberapa lapis nih Yang Mito pakainya adalah coating granit Nah untuk teflon itu aku kemarin beli hand river Pakainya teflon itu cepet banget ngelupasnya Nah untuk Meco ini aku nggak tau ya Tiga bulan lagi aku akan review Nah cuma untuk yang Mito ini Yang dia pakai granit ini Dia sampai sekarang pun masih belum ngelupas Padahal aku udah bikin video ada mungkin lima bulan yang lalu ini Dan aku pakai terus sampai sekarang Ini bagus sekali Untuk lapisan granitnya ini Nggak gampang ngelupas Aku akui ini Oke penilaian aku dari segi build quality ya Aku kasih nilai Meco 8 dan Meco 9 Karena sudah terbukti sampai sekarang Tidak ada menemui masalah apapun Nah untuk ukuran loyang dalamnya ini Meco lebar ke belakangnya 22 Kesampingnya 21 Dan tingginya 9 Untuk Meco sendiri 20x20 Kotak ini Dan tingginya 11 Kalau dari tingginya kelihatan ya Meco memang lebih tinggi Cuman tingginya ini nggak terlalu berpengaruh Karena kita memasak di airfryer itu Tidak bertumpuk-tumpuk Nah ini perbandingan untuk loyang dalamnya Ini terlihat ya Meco lebih besar daripada Meco Walaupun besarnya cuma sedikit Ini selisihnya Jadi secara kapasitas memasak Memang Meco lebih besar daripada Meco Pemasan sendiri Meco ini 4,5 liter Dan Meco di 4 liter Jadi secara kapasitas Meco lebih besar daripada Meco Secara penilaian Meco aku kasih nilai 9 Dan Meco aku kasih nilai 8 Untuk segi kapasitas ini Nah untuk daya listrik ini Keduanya sama-sama 650 Watt Baik Meco maupun Meco Nah cuma aku penasaran ya Untuk prakteknya langsung di meteran ini Apakah sama Nah makanya aku mau bandingin ini Dengan menyalakan selama 10 menit Dalam 200 derajat celcius Kira-kira mana nih Yang lebih boros antara Meco dan Mito Di meterannya nanti Oke karena aku gak punya power meter Makanya aku pakai parameternya Adalah meteran yang di rumah ya Oke semua alat listrik aku matikan Kecuali lampu ini Dan aku mulai untuk penghitungannya Pertama Meco dulu nih 200 derajat celcius Selama 10 menit Nah angka KWH meter Di awal menunjukkan 29,75 KWH Setelah 10 menit KWH meter menunjukkan 29,63 Artinya berkurang 0,12 KWH ya Selanjutnya kita ukur Mito Dengan metode yang sama Dengan 200 derajat celcius Dan selama 10 menit KWH meter di awal perhitungan ini Menunjukkan di 29,63 Dan setelah 10 menit Angka KWH meter menunjukkan 29,51 Yang artinya juga berkurang Sebanyak 0,12 KWH Oke jadi terbukti ya Bahwa kedua ini Mempunyai daya yang sama Dengan 10 menit Dan 200 derajat celcius Dihabiskan adalah Daya yang dihabiskan adalah 0,12 KWH Oke buat tambahan informasi aja nih Jadi misal sekali masak Kamu perlu waktu 20 menit Dan harga per KWH itu sekitar 1444 Maka estimasi uang yang kamu keluarkan adalah 0,12 KWH Kalikan 2 Dikalikan 1444 rupiah Hasilnya cuma 347 rupiah Atau ini setara dengan Minyak itu sekitar 15 ml Jika harga minyak 24.000 15 ml itu setara dengan 1 sendok makan minyak Irit banget ya Masak dengan air fryer ini Dibandingkan dengan minyak Oke untuk penilaian daya listrik Kedua air fryer ini Aku kasih nilai Sama-sama 9 Yeay Itu dia Mau Mekos ya Mau Hockan dia Lalu disini untuk Mengubah Suhu sama Menitnya Kalau mau Menu Disini Terus Sedangkan untuk mito Misal kita mau Waktu 5 menit Suhu Disini 5 Suaranya Dari Mekos Kita bandingin Suaranya Dari mito Kalau Kedengerannya Suaranya Yang lebih noisy Yang mito Yang meko Lebih lembut Suaranya Dan ketika Dibuka Dia auto Off Juga untuk Dia off Tidak pause Benar-benar Off Dan Oh sorry Pause Dan langsung Melanjutkan Sedangkan yang mito Dia harus Di Penjat lagi Kalau menurutku Ya lebih praktis Yang meko Dalam hal ini Kita matikan Kita matikan Ini perbedaan Proses Mematikan Mito Dia langsung Mati Sedangkan meko Dia 10 detik Dari segi fitur Kedua airfryer ini Sama-sama Touchscreen Sama-sama Memiliki fitur Auto Power Off Atau jika dibuka Maka akan Otomatis Mati Dan juga Sama-sama Mempunyai 6 menu Spesifik Yang memudahkan Dalam memasak Bedanya Hanya dari Segi display Saja Di mito Display Suhu Dan menit Ditampilkan Terpisah Hal ini Tentu akan Mempermudah User Baik saat Setting awal Maupun saat Proses memasak Nanti Sedangkan Di meko Hanya satu Display Saja yang Digunakan Secara Bergantian Antara Suhu Dan juga Menit Nah dari Segi fitur Ini mito Aku kasih Nilai 9 Dan meko Aku kasih Nilai 8 Oke untuk Tes masak ini Kita akan Memakai Lima Bahan Yaitu Yang pertama Friend fries Lalu kemudian Ketela Ketela yang Sudah kita Rebus Lalu kemudian Chicken karaoke Dan juga Daging Daging ayam mentah Kita pakai Lalu kemudian Kita pakai Ikan mentah Kita akan Coba memasaknya Selama 15 menit Dalam suhu 200 derajat Celcius Kita akan Bandingkan Nanti Secara Rasa Aroma Dan juga Hasil Masakannya Oke ya Kita masak Sama-sama Dalam suhu 200 derajat Celcius Dalam waktu 15 menit Dan posisi Tertutup terus Tidak kita Bolak-balik Ini Kita akan Lihat hasilnya Nanti Oke ya 10 menit Sudah berlalu Dan ini Terasa Aroma plastik Ini agak Tercium Di air Fire yang Meko Ini dibandingkan Yang Mito Nah faktor Aroma ini Buat aku Adalah faktor Yang sangat Penting Mengingat Kita kalau Masak Aromanya Enggak Enak Pasti Kita Kurang Nafsu Makan Atau Mempengaruhi Rasa Dari Masakan Itu Jadi Tips Buat Teman-teman Kalau Pengen Teman-teman Mengurangi Aroma plastik Pada Air Fryer Ini bisa Teman-teman Lakukan Adalah Mengkoteng Dengan Minyak Melapisi Dengan Minyak Sebelum Dipanaskan Jadi Air Fryernya Agak Berkurang Ini Untuk Aroma Plastik Oke Ini Satu Menit Terakhir Kelihatan Dari Meko Dan Mito Display Dimana Mito Dua Display Yang Meko Gantian Antara Suhu Dan Juga Waktu Oke Waktunya Sudah Selesai Yang Mito Sudah Berhenti Dulu Yang Meko Sudah Berhenti Dulu Wow Hasilnya Untuk Oke Ini Dia Hasilnya Ya Hampir Sama Yang Yang Ayam Yang Untuk Yang Wow Kita Cercat Untuk Itu Mas Juga Matang Ketila Ini Agak Besar Sama Juga Tebal Hampir Sama Sama Juga Ikan Juga Sama Ini Atasnya Bagian Atasnya Ini Bagian Balakangnya Bawahnya Tidak Tau Matang Tidak Cicip Mantap Mantap Oke Setelah Kita Masak Ini Kita Tunggu Dulu Agar Panasnya Normal Jangan Langsung Dicuci Karena Perawatan Untuk Teflon Juga Cukup Ribet Agar Tidak Mudah Mengelupas Oke Untuk Hasilnya Tadi Yang Udah Aku Makan Tadi Aku Kasihin Buat Istriku Buat Dicoba Kira Kira Bagus Yang Mana Ini Blentes Yang A Meko Yang B Mito Oke Ini Gimana Oke Kita Coba Dulu A Dan B Enak Mana Satu Mulai Kentang Dulu Nih Kok Ini Lebih Kriuk Ya Kalau Kentang Aku Suka Ini Lebih Lebih Kriuk Juga Ya Oke Lebih Kriuk Yang Oke Ini Oh Enggak Enggak Kalau Ini Makan Crunchy Yang Ini Kalau Karagenya Aku Lebih Suka Yang Ini Ayam Filet Ini Lebih Kering Mirip Banget Juga Ini Kan Enak Ini Tapi Jujur Susah Banget Membaginkannya Karena Hasilnya Mirip Kalau Menurut Pribadi Hasilnya Mirip Banget Dianya Dua Air Friar Ini Susah Dibandingkan Kalau Secara Hasil Akhir Kalau Menurut Oke Untuk Hasil Masakan Ini Karena Tadi Hasilnya Hampir Sama Ya Antara Air Friar Meco Dan Miko Cuman Aku Agak Ganggu Aja Tadi Pada Waktu Proses Memasak Nya Agak Sedikit Berbau Plastik Untuk Air Friar Meco Cuman Hasil Masak Sama 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 Berbau Ya Jadi Nilai Yang aku kasih Untuk Air Friar Meco Di 8 Dan Untuk Air Friar Meco Di 9 Dari Segi Harga Meco Ini dijual Dengan Harga Yang Hampir Sama Dan Dengan Seller Yang Kebanyakan Adalah Dari Official Atau Dari Meco Langsung Nah Kita Cek Di Shopee Dan Tokopedia Harga Untuk Meco Ini Di Harga 799.000 Saat Kita Membelinya Dan Saat Ini Harganya Di Harga 785.000 Sedangkan Untuk Yang Manual Harganya Berkisar Antara 585.000 Sampai 600.000 Air Friar Mito Dulu Waktu Kami Beli Ini Di Harga 890.000 Ini Nah Sekarang Malah Naik Dikit Jadi Harganya Di 909.000 Jadi Untuk Segi Harga Meco Ini Lebih Hemat Daripada Mito Hematnya Sekitar 100.000 Dari Segi Harga Ini Aku Kasih Nilai Untuk Meco 9 Dan Mito 8 Nah Sampai Disini Kira Kira Kamu Ada Gambaran Belum Pilihannya Jatuh Kemana Harusnya Udah Karena Saat Lagi Aku Akan Masuk Kesimpulan Oke Kesimpulan Yang pertama Dari Segi Desain Dimenangkan oleh Meco Dengan Konsep Elegan Perpaduan Antara Warna Putih Dan Emas Elegan Secara Build Kualiti Cenderung Kemito Dengan Lapisan Granit Yang Udah Aku Buktikan Pemakaiannya Dari Segi Ukuran Kapasitas Meco Lebih Besar Setengah Liter Daripada Mito Dari Segi Daya Listrik Keduanya Sama Baik Secara Tulisan Di Box 650 Watt Maupun Angka Dimeteran Keduanya Sama Dari Segi Fitur Keduanya Hampir Sama Namun Mito Lebih Unggul Display Mito Bisa Menampilkan Timer Dan Suhu Sedangkan Display Meco Timer Dan Suhu Ditampilkan Secara Bergantian Secara Hasil Masak Keduanya Pun Bisa Dikatakan Sama 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 Matang Di Kedua Sisi Cuma Yang Membedakan Mito Lebih Unggul Karena Di Meko Aroma Plastik Sedikit Tercium Pada Saat Proses Memasaknya Ya Walaupun Sifatnya Hanya Sedikit Dari Segi Harga Meko Lebih Unggul Meko Lebih Hemat 100 Ribuan Daripada Mito Oke Jadi Secara Rata-rata Poin Keduanya Adalah Meko Mendapat Poin 8,6 Sedangkan Mito Mendapat Poin 8,6 Jadi Pertandingan Ini Saya Ngatakan Draw Sama Sama Oke Baik Mito Maupun Meko Nah Kalau Teman-teman Secara Pribadi Lebih Milih Yang Mana Nih Komen Oke Demikian Video Pertandingan Antara Meko Dan Mito Terima Kasih Telah Menonton Sampai Dengan Detik Ini Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Jika Kamu Suka Bisa Pencet Like Dan Jika Menurut Kamu Bermanfaat Kamu Bisa Share Ke Teman-teman Kamu Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Menonton Video Lain Dari Agung Saya Diti Aryawan Pamit Habis Buat Video Review Langsung Kita Ajar Airfryernya Buat Bikin Ayam 25 Porsi Mantap Lantengin Terus Channel Ini Nanti Kita Update 3 Bulan Lagi Gimana Airfryernya Oke Thank you